Jelang arus mudik Lebaran 2017, jalur tol Ruas Berbes hingga kebupaten Gringsing atau sepanjang 110 km secara umum kondisinya sudah siap untuk dilalui pemudik. Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Chondro Kirono pun meninjau kesiapan sarana jalan tol Ruas Berbes Exit Timur, Valerie Gringsing yang akan dilalui pemudik. Pesanahan pembangunan Ruas Jalan Jalur Mudik melalui tol Berbes Exit Timur atau Brexit hingga Gringsing Valerie mulai hari ini sudah mulai tersambung semuanya. Ruas sepanjang 110 km tersebut sudah dilapisi dengan beton LC setebal 10 cm. Meski secara umum sudah siap, namun ada beberapa yang harus dikerjakan, yakni finishing pembangunan jembatan yang diperkirakan memakan waktu hingga dua hari ke depan. Untuk kelengkapan sarana jalan, pihak pelaksana proyek tol sedang melakukan pemasangan 10 gardu tol di Berbes Exit Timur, rambu jalan, dan lokasi rest area di dua titik, yakni di Ujung Rusi dan di Waru Reja, Kabupaten Tegal. Pas tol berjagaan pemalang, hari ini untuk perhari ini sudah siap, sudah nyambung untuk layan konkret pakai LC. Jadi kesiapan untuk arus balik kebaran tahun 2017, untuk ruas tol berjaga pemalang sudah siap. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polcon Rokirono, tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk arus mudik nanti. Mulai dari kancis Jawa Barat menuju Jawa Tengah, akan dipasang shineboard atau papan petunjuk lalu lintas. Termasuk informasi pintu tol yang harus dilalui oleh pemudik agar tidak tersesat di jalan. Khusus untuk kendaraan besar seperti bus dan truk diharuskan melalui Berbes Timur menuju Pantura. Alasannya, kondisi beton LC yang dibangun belum kuat dilalui mobil-mobil besar. Tol fungsional ini nanti, khusus bus, angkutan-angkutan kendaraan trep yang 3 per 4 atau engkel itu semua keluar brexit. Karena yang fungsional ini masih belum kuat untuk dilalui oleh bus. Sehingga khusus untuk kendaraan kecil. Untuk mengamankan arus mudik sepanjang 110 km dari Berbes Timur hingga Gringsingweleri, Mabes Polri akan menerjunkan pasukan bantuan sebanyak 1.105 orang, anggota dari SPN. Polda Jawa Tengah juga akan mengirim pasukan BRIMOB untuk ditempatkan di daerah-daerah rawan. Caskuat, Berita 1, Brebes, Jawa Tengah.